Program S2City di Kota Bandung Acara ini diselenggarakan atas kerjasama World Resource Indonesia dan juga Gerak dan juga Perkumpulan Open Street Indonesia Berkerjasama dengan pemerintah Kota Bandung Di tengah kita sudah hadir Bapak Dadang Setiawan yang mewakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Selamat pagi Pak Dadang, Assalamualaikum Waalaikumsalam, selamat pagi Selamat pagi dalam keadaan sehat Pak Alhamdulillah Dan juga ada teman-teman dari Perkumpulan Open Street Indonesia dan juga Gerak Dan juga beberapa entitas di Karang Taruna di Kota Bandung Serta Kekuartiran Kepramukaan di Kota Bandung Beberapa kawan-kawan sudah berkumpul Pak Dadang Kita bisa mulai acaranya Untuk Pak Dadang kita minta mohon Kesedihannya untuk membuka Atas nama Kepala Dinas Pak Dadang Waktu dan tempat kami percilahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kepada Allah SWT Yang telah memberikan kesempatan kepada kita Untuk bersilaturahim Dalam lewat JUM Dalam rangka FGD Diseminasi hasil Survei dan partisipasi Pemuda terhadap keamanan dan kenyamanan Di Kota Bandung Yang dilakukan oleh Gerak, URI, juga IKLEI Juga POI Yang pada saat ini Sudah melakukan survei di lapangan Selawat serta salam Tidak lupa kita sampaikan Kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW Pada keluarganya, sahabatnya Dan umatnya Yang saya hormati Ibu Tri Selasa Dari perkumpulan Open Street Map Indonesia Yang saya hormati Bapak dan Satriana Dari Gerak Yang saya hormati Pak Basri Hawi Dari WRI Juga para partisipan Baik dari Karangtaruna Pramuka Maupun KNPI Atau komunitas lain Yang tergabung Di dalam kegiatan ini Dalam kesempatan ini Pertama-tama juga Saya menyampaikan Permohonan maaf Dari Bapak Kepala Dinas Bapak Edi Marwoto Yang tidak bisa Hadir Buka acara Kegiatan ini Dan beliau Titip salam Untuk Semua Partisipan Juga panitia Yang hadir Pada saat ini Sebagaimana Kita tahu Bahwa Gerak Dan PPO POI Sudah melakukan Survei Dan riset Di beberapa Kecamatan Dan mudah-mudahan Ini Hasil ini Dapat mendapatkan Respon dari Para partisipan Sehingga Hasilnya ini Menjadi Sebuah rekomendasi Akhir Atau Apa ya Prioritas Di dalam Sebuah ideation Yang harus kita Pertahankan Dan Yang nantinya juga Diikut sertakan Atau Dibahas Selanjutnya Di dalam Sebuah proses Hakkaton Ya Hakkaton Itu kan Sebuah proses Dimana Ada Keterlibatan Partisipasi Dari semua pihak Di dalam Juga berkolaborasi Di dalam Merumuskan Sebuah solusi Atas Sebuah Permasalahan Baik itu Permasalahan Keamanan Maupun Kenyamanan Di ketaman Nah pada Saat ini Gerak Dan POI Sudah melakukan Riset Dan mari kita Respon Kegiatan itu Melalui FGD ini Sehingga Respon Yang Disampaikan Para partisipan Dapat Memberikan Kesempurnaan Di dalam Hasil Riset Itu Sehingga Nanti Kemanfaatannya Juga Dapat Dirasakan Oleh Kita Semua Baik Masyarakat Pemuda Maupun Pemerintah Juga NGO Dalam hal ini IKLEI WRI Gerak Mupen POI Peran ini Semua Menjadi Sebuah Konsep Kolaborasi Yang Menguntungkan Untuk kita Semua Mari kita Support Kegiatan Ini Supaya Kegiatan Ini Memberikan Hasil Yang Maksimal Sehingga Dapat Diimplementasikan Dan Diaktualisasikan Di Kota Bandung Kami Atas Nama Pemerintah Kota Khususnya Dispora Kota Bandung Mengucapkan Terima Kasih Kepada WRI Kepada Gerak Kepada IKLEI Kepada POI Dan Para pendukung Lainnya Atas Kerjasama Ini Dan Mudah-mudahan Ini Dapat Sebuah Program Yang Berkelanjutan Untuk Kemaslahatan Pemuda Di Kota Bandung Masyarakat Pada Umum Sekiranya Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Kesempatannya Wabillahi Topik Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Dadang Setiawan Dari Dispora Kota Bandung Ada Tiga Pesan Yang Khusus Disampaikan Pak Dadang Pertama Kolaborasi Sangat Penting Dalam Hal Ini Program Menjadi Suatu Hal Yang Dimiliki Oleh Semua Pihak Dan Berguna Bagi Warga Kota Bandung Dan Juga Pemuda Kota Bandung Ada Heketan Tadi Sempat Disinggung Sebagai Satu Metode Untuk Mengumpulkan Ide-ide Dari Para Stakeholder Dan Pemuda Kota Bandung Dan Yang Yang Ketiga Oh Oh Yang Yang Sampai Ijin Supaya Mudah-mudahan Diberikan Kelancaran Di dalam Proses Aduh Gagasan Kritisi Terhadap Gagasan Dan Memberikan Lampat Yang Baik Untuk Kita Semua Terima kasih Terima kasih Pak Dadang Atas Waktunya Salam Kepada Bapak Sekda Dan Teman-teman Di kantor Sekila Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Belanjut Kepada Acara Kedua Adalah Perkenalan Dari Proyek S2City Sendiri Saya Sediri Akan Memperkenalkan Apa itu Proyek S2City Mungkin Masih Ada Beberapa Peserta Yang Baru Mendengar Bahkan Sudah Mendengar Tapi Masih Belum Tahu Apa Yang Dimasuk Oleh Program S2City Di Kota Bandung Ijinkan Saya Untuk Share Screen Ya Proyek S2City Atau Disebut Juga Safe And Sound City Adalah Merupakan Satu Program Yang Digagas Oleh Global Infrastructure Basel Di Sweden Yang Aksinya Mendukung Generasi Muda Untuk Kota Yang Lebih Baik Khusus Di Kota Bandung Kita Sebut Sinergi Aksi Generasi Muda Untuk Kota Bandung Yang Lebih Baik Program 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 Selain Dari GIB Juga Didukung Oleh Swiss Pilantropi Dan Didanai oleh Foundation About NAR Di Kolombia Dan Di Swiss Tujuan Dari Program Ini Adalah Meningkatkan Keamanan Dan Kesejahteraan Anak Muda Di Kotaan Yang Menargetkan Anak Anak Muda Di Usia 15 Sampai 24 Tahun Yang Saat Ini Kita Tahu Bahwa Populasi Ini Menjadi Satu Bonus Demografi Di 2030 Dan 2050 Kedepan Yang Bagi Kami Merupakan Suatu Entitas Yang Penting Suaranya Dalam Membangun Kota Di Masa Depan Kami Juga Melibatkan Selain Anak Muda Juga Pementerah Daerah Di Pemkot Bandung Dan Serta Sektor Swasta Dan Masyarakat Dalam Kegiatan Yang Akan Dilakukan Oleh S2CT Program Hasilnya Seperti Tadi Yang Disebutkan Oleh Pak Dadang Di Awal Adalah Ide-ide Atau Platform-platform Yang Dibentuk Atau Didesain Oleh Anak Budaya Tersendiri Dalam Menciptakan Satu Solusi Terhadap Keamanan Dan Inklusivitas Di Kota Bandung Haketan Akan Kita Lakukan Di Awal Bulan Juli Semua Teman-teman Akan Di Infokan Mengenai Pendaptaran Dan Juga Apa Desain Proposalnya Di Awal Juli Di Awal Bulan Juli Nah Kenapa S2City Menargetkan Kanak Muda Kita Tahu Sebenarnya Generasi Muda Aktif Dan Kadang-kadang Mereka Cukup Kreatif Mereka Punya Ide Dan Pemikiran Yang Unik Daripada Orang Tuanya Ataupun Generasi Sebelumnya Dan Perspektif Yang Lebih Segar Karena Informasi Dan Internet Sudah Mulai Terbuka Saat Ini Semuanya Mereka Gali Dan Mereka Coba Dapatkan Secara Mudah Dan Juga Ini Adalah Suatu Modal Untuk Mereka Membangun Kota Secara Lebih Inovatif Melalui Ide-ide Yang Tadi Sudah Mereka Kumpulkan Melalui Internet Ataupun Berbacaan Bahkan Juga Memperhatikan Dan Observasi Selama Mereka Hidup Dan Tinggal Di Lingkungan Mereka Sendiri Tapi Saat Ini Yang Kita Lihat Tidak Hanya Di Bandung Bahkan Ada Berita Populasi Cukup Meningkat Tajam Bahkan Menjadi Secara Kesehatan Tidak Cukup Baik Terus Jauh Dari Kenyamanan Baik Bagi 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 Kita Juga Dalam Tidak Tidak Kiranya Anak Anak Bagi Kurang Mempunyai Kesempatan Atau Kapasitas Untuk Menurutkan Hak Hak Mereka Dan Dilibatkan Dalam Perencanaan Kota Membangun Kota Mereka Sendiri Dalam Metode Beberapa Tahun Terakhir Memang Keterlibatan Semakin Terlihat Hanya Saja Bentuk Keterlibatannya Hanya Dalam Kontek Yang formal Tidak Memberikan Platform Ataupun Ruang Kepada Gara Semudah Untuk Menjadi Lebih Aktif Dan Lebih Kreatif Dan Untuk Menyorakan Ide-ide Mereka Di satu Sisi Kita Pahami Pemerintah Kota Juga Mempunyai Tantangan Dalam Kapasitas Dalam Pelibatan Sisi Berikut Sisi Ketersediaan Sumber Daya Bagi Personel Atau Anggaran Menjadi Satu Tantangan Tersendiri Bagi Pemtaan Kota Yang Mungkin Bisa Kita Dorong Dan Dukung Dalam Konteks Program Ini Itu Adalah Kebutuhan Yang kita Coba Dapatkan dari beberapa studi literatur nah kenapa Bandung? kenapa Bandung dipilih? sebenarnya dalam satu tahun sampai dapat 2024 nanti ada dua kota di dunia yang menjadi pilot selain Bandung ada Envigado di Kolombia kenapa kita pilih Bandung di Indonesia? karena Bandung merupakan kota-kota yang cukup kreatif menjadi pilot itu cukup bisa dilihat bahwa Bandung secara beberapa tahun belakangan ini sudah cukup melihat kebutuhan-kebutuhan pemuda dengan dibungkannya youth space di beberapa kecamatan kita ingin melihat juga apakah dengan kota-kota seperti ini Bandung bisa menjadi lebih baik di tahun 2050 juga kita mengetahui bahwa 60% penduduk Indonesia bahkan akan hidup di perkotaan termasuk juga di kota Bandung nah proporsi terbesar ini yang mau kita coba gali dan juga kita dorong dalam membangun kotanya masing-masing tidak memungkinkan bahwa di tahun-tahun ke depan akan ada replikasi dan juga scaling selain kota Bandung atau di kota-kota yang lainnya saat ini kami sedang selain URI Indonesia dan juga pun takutlah Bandung S2CT bekerjasama dengan beberapa organisasi yaitu IKLEI, Asia Tenggara, Gerakan Rakyat Kebaikan di Kota Bandung dan juga perkumpulan Open Street Map Indonesia teman-teman ini yang sudah bergerak sejak bulan Februari 2022 sampai saat ini sudah melakukan beberapa kegiatan salah satunya adalah kegiatan untuk survei dan juga studi di kota Bandung yang akan kita tampilkan hasilnya di hari ini ini juga salah satu hasil atau salah satu literatur yang kita dapatkan baik secara fisik dan juga tulisan-tulisan Siti Jangkota Bandung di tahun 2009 bahkan ada seorang Siti Jangkota Bandung Firkan Maulana sudah motret ya bahwa Bandung semakin hari makin tidak nyaman beberapa potret yang beliau sampaikan seperti sampahnya berceceran tidak sejuk lagi, polusi udara kemacetan dan juga kebanjiran itu menjadi fokus dari warga kota Bandung yang pada saat itu juga mungkin usianya juga pada usia-usia remaja itu sejak tahun 2009 berarti sudah sekitar 12 tahun yang lalu kita juga lihat di foto-foto sebelah ini ini sebelah kanan foto-foto yang menjadi capture-an dari kota Bandung banjir, kemacetan, juga sampah bahkan juga kriminalitas itu terjadi bahkan juga meningkat nah hal-hal inilah yang membuat lingkungan-lingkungan kota Bandung tidak mendukung kenyamanan dan keamanan bagi anak mudanya apakah ini suatu hal yang juga ditangkap oleh anak muda itulah yang nanti akan dipaparkan oleh teman-teman dari pergerakan kemasi Indonesia dan juga gerak dalam studi mereka kesesuaiannya kita lihat nanti kemudian ini baru tampilan-tampilan dari internet yang kita dapatkan nah apa yang bisa dikontribusikan oleh S2CT kepada kota Bandung kita bisa mengembangkan satu perangkat atau metode untuk melibatkan anak muda dalam meningkatkan keamanan kota dengan cara-cara yang partisipatori juga yang melibatkan serata anak muda dalam setiap proses-prosesnya kita juga mengumpulkan dan memperkuat suara-suara serta perspektif anak muda apa yang mereka rasakan apa yang mereka melihat dan juga apa yang mereka idekan serta mendokumentasikan pembelajaran dan gegasar lokal untuk mendukung peluasan dan replikasi program di kota lain jadi Bandung apabila metode dan juga pendekatan kita cukup berhasil di sini itu akan menjadi suatu pembelajaran yang akan bisa kita replikasi ke kota-kota lainnya dalam mengimplementasikan program ini kita ada satu pendekatan yang akan kita gunakan kita sebut sebagai relational well-being dikembangkan oleh dua peneliti di RWB Cynthia White dan juga Sri Aja yang melihat bahwa kesejahteraan dan juga kebahagiaan itu sangat berkaitan dengan beberapa aspek baik itu sifatnya personal, sosial, ataupun lingkungan dan ketiganya itu saling satu-menyatu dalam mendukung bagaimana seseorang itu bisa merasa sejahtera di dalam tingkatan tingkat personal ada faktor sosialitas ada juga keluarga, psikologi dan juga beberapa jaringan sosial yang dimiliki oleh setiap personal di tingkatan sosial, kebudayaan, bahkan juga peranataan sosial bahkan diskriminasi itu juga bisa membentuk suatu kesejahteraan dan juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang bahkan tadi kita lihat di lingkungan, ruang dan tempat termasuk juga polusi udara dan suara macet, suasana panas, dan sampah itu juga sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan orang bayangkan kalau misalnya kita pagi-pagi hari mau bekerja, tapi sudah ditampilkan di luar rumah itu kondisi yang macet, dan juga mungkin polusi udara itu juga mungkin jadi malas untuk beraktivitas ataupun juga untuk melakukan suatu kreativitas ini yang ditangkap oleh relasi well-being ketiganya saling berkaitan dan saling bersinggungan selain itu juga, selain ketiga aktor itu semuanya juga tadi saya bilang saling berkaitan dan juga bekerja dan sifatnya tidak luf, tapi bekerja bersama-sama dalam melakukan relasinya tidak satu faktor itu akan berdiri sendiri tapi tiga faktor itu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang bahkan anak muda sendiri ruang lingkup program kita dan sudah terjalankan selama 3-4 bulan terakhir ini pertama adalah kita mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kelompok pemuda yang ada di kota Bandung sudah dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Mei kemarin yang akan kita disimiskan hari ini kita juga akan melakukan pelatihan peningkatan kapasitas dan bingan teknis kepada pemerintah kota komunitas dan juga pemuda serta pemangku kepentingan yang relevan di kota Bandung termasuk juga di private sector yang ketiga kita akan juga melakukan pelaksanaan hackathon berbasis kompetisi yang akan kita lakukan di bulan Juli di awal Juli kita akan undang teman-teman semua ke dalam agenda acara ini sebanyak mungkin kita akan coba mengenerate ide-ide baik itu dari tingkatan pemuda ataupun juga dari pihak lain yang sifatnya adalah bagaimana caranya membangun kota Bandung menjadi lebih baik kita juga melakukan diskusi antara lembaga pemerintah dengan pemerintah untuk mengembangkan solusi yang inovatif setelah di hackathon dan juga seperti hari ini kita juga melakukan sosialisasi dan disimilasi hasil atau keluaran dari program selain dari studi kita juga akan melakukan beberapa kegiatan yang akan didisimilasikan itu yang akan kita lakukan di sepanjang tahun 2022 sampai ke 2024 ini adalah tautan dari program kita ada website kita di s2city.org dan juga instagram at s2city dan juga linkedin yang kita bisa pantau beberapa aktivitas dan juga pendekatan di dalam website dan juga social media sekilas dari dari saya untuk perkenalan s2city di kota Bandung acara mungkin kita bisa lanjutkan kepada agenda ketiga adalah pemaparan hasil studi dari teman-teman gerak dan juga dengan POI untuk yang di awal kita minta waktu dan tempat Mbak Tri Selasa untuk memaparkan hasil-hasil studi dari Perkembangan Open Street Indonesia di bulan April ya Mbak ya silahkan Mbak Tri untuk menampilkan slide-nya ya terima kasih Mas Awi saya izin share screen teman-teman sudah terlihat ya oke halo selamat pagi semuanya saya Tri Selasa dari Perkumpulan Open Street Map Indonesia atau POI nah pada sesi kali ini saya akan menyampaikan hasil survei lapangan untuk proyek S2 City Bandung yang sudah dilakukan oleh POI oke surveinya sendiri kami lakukan pada bulan April lalu yaitu tanggal 22-26 April selama lima hari dilakukan oleh 16 orang surveyor nah tools survei yang digunakan ini ada tiga semuanya bersifat open source yaitu ada ODK Collect OSM Tracker dan Ushahidi nah jadi sebelum survei lapangannya dilaksanakan kami melatih para surveyor terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan tools-tools tersebut untuk wilayah surveinya ada tiga kecamatan sampling yang kita survei yaitu ada kecamatan Coblong Bojong Loa Kaler dan Bandung Wetan untuk pemilihan sampling area ini juga kita melihat dari beberapa kriteria seperti demografi sosial ekonomi tingkat kriminalitas serta infrastruktur atau fasilitas pendukung jadi munculah tadi tiga kecamatan sampling area yang kita survei nah ada dua jenis hal yang kita survei yang pertama itu ada infrastruktur terkait keamanan dan kenyamanan kota yang kedua ada kejadian atau fenomena terkait kenyamanan dan keamanan kota untuk infrastrukturnya sendiri ada delapan kategori besar yang disurvei ada finansial, transportasi, pusat perbelanjaan, pendidikan, olahraga, dan rekreasi keamanan, sampah, serta perairan untuk kejadian atau fenomena terkait keamanan dan kenyamanan kota yang disurvei ada lima kategori yang pertama kategori keamanan di jalan raya itu ada beberapa subkategori yaitu kecelakaan lalu lintas titik perlintasan kereta api tanpa palang pintu titik ramai penyeberangan tanpa zebra cross titik terdapat kerusakan jalan titik kemacetan, serta titik zona selamat sekolah kategori kedua yaitu keamanan terhadap bencana ada titik banjir dan titik kebakaran yang ketiga keamanan lingkungan ada titik penumpukan sampah serta titik polusi udara keempat ada kategori keamanan dari tindak kejahatan kekerasan dan diskriminasi ada beberapa subkategorinya yang kita survei yaitu titik terjadi penjambretan lobegal, pencurian, perkelahian atau tawuran tindak asusila, serta tindak diskriminasi dan yang terakhir ada public event atau space itu kita juga survei titik-titik kegiatan publik serta space untuk publik yaitu titik wifi nah dari hasil survei lapangan tersebut untuk infrastruktur dari kedelapan kategori di semua kategori itu yang paling banyak ditemukan itu ada berlokasi di kecamatan Coblong untuk hasil survei lapang dari kejadian atau fenomena terkait keamanan dan kenyamanan kota hampir sama juga hampir di semua kategori itu banyak ditemukan di kecamatan Coblong untuk di kategori keamanan di jalan raya itu yang banyak ditemukan adalah jalan rusak atau jalan berlubang keamanan terhadap bencana itu yang banyak ditemukan adalah banjir keamanan lingkungan yang banyak ditemukan adalah penumpukan sampah untuk keamanan dari tindak kriminal atau kejahatan itu adalah pencurian yang paling banyak nah dari hasil-hasil survei tersebut kami juga melihat beberapa temuan yang pertama ada beberapa tumpukan sampah yang ditemukan dari titik-titik pengumpulan sampah seperti TPA, TPS, ataupun bank sampah nah ini cuplikan peta yang kita temukan di area kecamatan Coblong dan Bojong Lokaler kalau dilihat di sini yang kita simbolkan dengan warna coklat ini titik penumpukan sampahnya dan yang kita simbolkan dengan warna hijau ini recycling simbol warna hijau yaitu titik-titik pengumpulan sampahnya bisa dilihat titik-titik tumpukan sampahnya lokasinya jauh dari titik pengumpulan sampah ya temuan berikutnya temuan berikutnya kecelakaan lalu lintas ini kita lihat cenderung jarang terjadi di sekitar zona selamat sekolah atau ZOSS ini kalau lihat di cuplikan petanya yang kita ambil di kecamatan Coblong ini yang gambar atau simbol anak-anak ini adalah zona selamat sekolah untuk simbol mobil warna merah itu titik-titik kecelakaan bisa kita lihat titik kecelakaannya cenderung jauh ya dari zona selamat sekolah jadi jarang terjadi di sekitar cenderung jarang terjadi di sekitar zona selamat sekolah oke temuan berikutnya tindak kriminal cenderung terjadi di area yang minim pengawasan atau tidak ada pengawasan sama sekali dari CCTV ataupun pos polisi atau pos keamanan ini cuplikan petanya kita ambil di area kecamatan Coblong dan Bandung Wetan untuk titik-titik CCTV bisa dilihat simbolnya ini titik putih hitam nah ini titik CCTV dan titik kejadian tindak kriminalnya adalah titik merah ini bisa dilihat jauh dari pengawasan atau minim pengawasan dari CCTV dan yang dari minim pengawasan dari pos polisi atau pos satpam bisa dilihat di cuplikan peta sebelah kanan ini yang kotak hitam putih itu adalah titik-titik pos polisi atau pos satpam sedangkan titik kejadian kriminalnya sama yang simbol warna merah kita bisa lihat jauh dari letaknya dari pos polisi atau pos keamanan oke temuan berikutnya beberapa tindak kriminal cenderung terjadi di sekitar taman dan tempat olahraga oke kita lihat di cuplikan petanya ini kita ambil di area kecamatan Bandung Wetan yang hijau ini simbol hijau ini adalah titik-titik taman dan pusat olahraga titik merah ini simbol dari si titik tindak kriminal bisa kita lihat dekat dengan pusat yang banyak orangnya ya taman dan tempat olahraga temuan berikutnya kita juga melihat ada beberapa tindak kriminal terjadi di dekat ATM ini kita temukan di coblong kita lihat di petanya itu titik-titik ATM disimbolkan oleh dot atau bulatan warna biru sedangkan titik tindak kriminalnya yang warna merah bisa kita lihat dekat dengan ATM temuan berikutnya tindak kriminal juga cenderung terjadi di dekat pusat perbelanjaan ini kita ambil di area coblong dan bandung Wetan di petanya kalau teman-teman lihat ada simbol keranjang belanja nah itu titik-titik pusat perbelanjaannya terus titik merahnya itu ya adalah si tindak titik tindak kriminalitas terjadi bisa kita lihat di dekat-dekat dengan pusat perbelanjaan juga temuan berikutnya beberapa titik kemacetan disebabkan oleh adanya lampu lalu lintas dan juga mall bisa dilihat di petanya yang sebelah kiri yang warna kuning dot warna kuning itu adalah titik-titik kemacetannya dan lampu lalu lintasnya yang warna merah bisa kita lihat dan juga di sebelah kanan titik kuningnya kemacetan area warna oranye itu adalah mall temuan terakhir ada beberapa kegiatan publik dan ruang publik terletaknya dekat dengan sekolah bisa kita lihat di petanya yang simbol diamond atau belah ketupat warna pink ini ini adalah titik-titik kegiatan umum atau kegiatan publik terjadi dilaksanakan dan juga yang warna kuning ini adalah letak-letak sekolah bisa kita lihat dekat dengan sekolah titik-titik kegiatan publik dan ruang publik oke itu tadi beberapa temuan dari hasil survei yang kami lakukan nah tadi kan salah satunya kita melakukan survei kejadian atau fenomena terkait keamanan dan penyamanan kota nah itu kita melakukan surveinya menggunakan platform yang bernama Usyahidi nah platformnya ini masih terbuka masih bisa digunakan oleh teman-teman kalau teman-teman mau menambahkan lagi misalnya ada kejadian atau fenomena terkait keamanan dan penyamanan yang teman-teman mau laporkan itu masih bisa masih terbuka platformnya bisa diakses di s2citystreetbandung.usyahidi.io slash views slash map atau shortlinknya s.id garis miring usyahidi dash s2city nah disitu bisa dilihat platformnya namanya usyahidi untuk s2city Bandung nah disitu itu yang berbasis website jadi bisa langsung melaporkan disitu juga ini tampilannya kurang lebih seperti ini nah selain di website sebenarnya kita ada beberapa opsi untuk membuat laporan di usyahidi yang pertama ada tadi melalui website usyahidi yang kedua kalau misalnya lagi di jalan kebetulan ketemu gitu ya ada kejadian atau fenomena yang terkait keamanan dan penyamanan kota bisa langsung lapor menggunakan usyahidi mobile jadi langsung melalui handphone oke kita lihat yang pertama dulu ya website usyahidi jadi ini kurang lebih tampilannya seperti ini website usyahidinya bisa dilihat laporan-laporan yang di yang telah disurvey oleh ke-16 surveyor tadi ya ini adalah laporan-laporan yang mereka kumpulkan dalam tentang waktu 5 hari di ketiga kecamatan tersebut nah semua ini masih bisa terus bertambah kalau teman-teman berkenan ingin menambahkan silahkan sekali caranya seperti apa tadi bisa pertama diakses di website-nya lalu bisa log in nah tapi supaya laporan teman-teman bisa terlihat siapa yang melapor ya kita sign up dulu kita sign up dulu terus isi display name-nya, email address-nya, serta password-nya kalau sudah sign up bisa log in bisa log in kalau sudah log in baru silahkan kita laporkan caranya dengan mengklik yang tanda plus di pojok kiri atas itu ada tanda plus kuning bisa di klik lalu silahkan pilih kategori mana laporan Anda misalnya menemukan jalan berubang atau jalan rusak bisa pilih yang berarti kategori keamanan di jalan oke silahkan isi judul laporannya lokasinya di mana terus pinpoint atau cari lokasinya di peta lalu dititikin di mana terus bisa upload fotonya biar kita bisa melihat kondisinya seperti apa gitu ya bisa diambahkan foto lalu pilih subkategori sesuai dengan tadi laporannya tadi misalnya kerusakan jalan ya bisa pilih kemudian isi deskripsinya nah ini deskripsinya cukup isi yang sesuai dengan subkategori yang dipilih tadi ya jadi kerusakan jalan berarti cukup isi deskripsi yang titik kerusakan jalan saja oke dan perhatikan kalau ada tanda bintang merah itu berarti wajib diisi ya untuk deskripsi silahkan diisi supaya bisa jelas laporannya apa ya di deskripsi kalau sudah selesai bisa langsung submit itu tadi caranya melaporkan kejadian atau fenomena terkait keamanan dan kenyamanan kota di usyahidi S2 City Bandung nah bagaimana kalau tadi misalnya tidak termasuk laporannya itu tidak termasuk di kategori-kategori tersebut jangan khawatir kita juga sudah menyediakan kategori lainnya atau others misalnya ada banyak ini ya ada kabel-kabel gitu di pinggir jalan gitu beratakan nah itu bisa pilih pakai yang lainnya seperti itu itu untuk melaporkan melalui website nah ada satu lagi cara melaporkannya melalui aplikasi di handphone ya aplikasi di handphone namanya sama aplikasi usyahidi dan ini bisa di download di App Store bagi para pengguna iOS dan bisa juga di download di Play Store bagi para pengguna Android caranya gimana silahkan cari usyahidi di Play Store atau App Store lalu install lalu buka aplikasinya beri centang pada kotak I agree to the terms of service lalu klik accept and continue lalu setelah itu baru akses ke website yang tadi caranya tanda tambah tadi ya tanda tambah warna kuning lalu cari si safe and sound city Bandungnya kalau sudah cari ketemu di klik nanti muncul seperti ini halaman login nah kalau belum punya akun bisa sign up dulu di aplikasi mobilnya pun bisa jadi gak perlu ke website juga sudah sign up bisa login kalau mau melaporkan langsung bisa klik submit survey response nanti pilih form surveynya dia termasuk di kategori mana isi formulirnya sama seperti tadi lalu bisa langsung mengirimkan nah kalau sudah terkirim nanti bisa kita review dulu kalau sudah bagus sudah tidak ada typo dan segala macamnya sudah kita perbaiki akan kita publish dan nanti akan terlihat di website-nya tadi oke segitu saja dari saya dari POI terima kasih banyak atas waktu dan atensinya saya kembalikan ke moderator asal terima kasih terima kasih Mbak Tri atas peparannya cukup menarik gitu ya dengan peta-peta dan duat-duat itu gitu ya tapi mungkin ada sedikit ini Mbak Tri supaya lebih teman-teman memahami gitu ya apa sih eh bagaimana nih tadi kok bisa caranya bisa dapat titik-titik itu gitu ya apa saja yang dilakukan sebelumnya gitu ya pelatihannya seperti apa gitu ya apakah juga rumit gitu ya misalnya setiap anak muda misalnya mau mencoba membuat titik-titik peta itu gitu ya sebagai juga bahan apa istilahnya partisipasi mereka untuk membuat kota Bandung lebih baik gitu ya dan kedua juga mungkin bisa jelaskan juga Mbak dengan adanya titik-titik ini kira-kira nanti tujuannya apa tuh Mbak di peta ini apa yang bisa kita lakukan untuk kota Bandung menjadi lebih baik gitu Mbak Mbak Tri bisa dijelaskan sedikit supaya lebih kita tahu gitu ya teman-teman yang sedang hadir di sini silahkan Mbak Tri ya saya share screen lagi ya jadi benar sekali Mas Alwi jadi semua karena semua toolsnya open source dan mudah digunakan jadi tidak perlu background pemetaan sama sekali gitu ya karena sama sekali mudah digunakan teman-teman kalau mau membantu memetakan kota Bandung juga bisa jadi tadi kan ada dua ya ada dua yang kita petakan yang pertama infrastruktur terkait keamanan dan kenyamanan kota jadi tidak semua infrastruktur kita petakan hanya tadi yang yang kita list di sini nah ini kalau mau memetakan itu kita menggunakan platform namanya open street map kenapa open street map karena petanya ini bisa diedit dan gratis gitu ya kita bisa pakai gratis bisa kita edit juga bisa kita tambahkan sesuai dengan pengetahuan lokal kita gitu jadi dan juga sangat mudah digunakan jadi siapapun bisa berkontribusi di sini jadi kalau teman-teman ingin memetakan kota Bandung silahkan sekali bisa buka di open street map.org di situ bisa sign up buat sebuah akun nanti bisa memetakan bagaimana cara memetakannya mungkin itu terlalu panjang ya kalau saya jelaskan di sini mungkin teman-teman bisa cari tutorialnya di YouTube banyak sekali atau Googling itu banyak sekali dokumentasi untuk tutorial cara memetakan nah nanti infrastruktur-infrastruktur ini yang tadi terkait keamanan dan kenyamanan kota ini ini bisa kita tarik bisa kita tarik seperti tadi ya tadi contoh hasilnya itu kita tarik dan nanti kita overlay juga atau kita lihat juga si layer yang dari usyahidi tadi ya yang kejadian atau fenomena yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman di kota Bandung nah setelah di di overlay atau ditumpuk gitu ya setelahnya layernya ditumpuk itu nanti bisa kita lihat pola gitu ya mungkin pola atau kecenderungan kayak tadi yang temuan-temuan kita dapatkan nah itu kan bisa lihat polanya oh ternyata misalnya tadi tumpukan sampah banyak nih yang numpuk tapi ternyata karena dia memang jauh dari titik pengumpulan sampahnya gitu nah dari sini mungkin bisa kita carikan solusinya gitu ya misalnya oke mungkin kita perlu bangun TPA disini atau TPSS disini supaya masyarakat untuk mengumpulkan sampah itu tidak jauh gitu dan nanti penumpukan sampah bisa berkurang misalnya seperti itu jadi tadi ya data-data peta tadi yang infrastruktur maupun kejadian atau fenomena terkait keamanan dan kenyamanan kota itu bisa kita tarik dan bisa kita analisis gitu bisa kita lihat temuan-temuan atau kecenderungan-kecenderungannya seperti apa dan dari situ bisa kita coba carikan solusinya dan bisa membuat kota Bandung jadi lebih baik seperti itu sih Mas Alwi jadi dari pemetaan fisik ini gitu ya kita bisa generit menjadi suatu data dan analisis gitu ya dan nanti menjadi satu masukan untuk membutuhkan satu solusi-solusi gitu Betul sekali Mas Alwi nanti mungkin akan banyak juga pertanyaan dari peserta yang lainnya Mbak Tri kita persiapkan juga setelah pamparan dari teman-teman gerak terima kasih banyak Mbak Tri Selasa dari Perkumpulan Open Street Indonesia telah memaparkan hasil studi Open Street di bulan April 2022 dan setelah kita lihat tadi beberapa hasilnya sudah berbentuk peta dan juga poin-poin dimana titik-titik ketidaknyamanan dan juga keamanan terjadi di Kota Bandung ya berdasarkan hasil survei dari 16 surveyor yang semuanya juga anak muda yang kita libatkan waktu itu itu juga salah satu bentuk partisipasi mereka di Kota Bandung untuk mencapai Bandung yang lebih aman dan nyaman nanti kita bisa tanya jauh ke Mbak Tri apabila nanti ada yang tertarik tentang memetan ini para pesertanya saya juga pribadi tertarik dengan Open Street Map itu karena waktu tidak hadir mungkin banyak-banyak tanya juga ke Mbak Tri dan teman-teman Gerak setelahnya terima kasih Mbak Tri kita berlanjut kepada pemamparan kedua dari Gerak disini ada Mas Eko Triswanto yang akan memaparkan mewakili Pak dan Satriana terkait dari hasil studi teman-teman Gerak di tiga kecamatan juga sudah melakukan diskusi dengan beberapa karantaruna dan juga pemuda di wilayah Benuwetan Coblong dan juga di Ujung Wakaler waktu dan tempat saya persatakan untuk Mas Eko memaparkan hasil studinya silahkan Mas Eko terima kasih Kang Alwi haturnuhun Assalamualaikum Wabarakatuh selamat pagi semuanya Kang Alwi selamat pagi terima kasih ini selamat pagi langsung saja ini salam kenal untuk semuanya pertama mohon maaf ini karena kan dan kebetulan ada teman dadak jadi kita coba sampaikan hasilnya jadi saya juga bagian dari kebetulan tim kemarin Kang Alwi dan teman-teman dari GERAK ini studi yang dilakukan oleh GERAK ini jadi kita coba sampaikan nah teman-teman ini sebetulnya tadi Kang Alwi ini menjadi apa ya memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh POI Kang Alwi teman-teman ini apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman POI tadi yang menyampaikan mungkin secara fisik ya peta-peta secara fisik ya peta-peta secara fisik titik-titik mana saja kemudian titik-titik mana saja yang menjadi concern kemudian isu-isu apa yang menjadi concern secara pemetaan ya pemetaan secara fisik nah kali ini kami akan sampaikan GERAK akan sampaikan sebetulnya hasil dari saya share screen ya Kang Alwi teman-teman ini disampaikan hasil dari apa ya stakeholder mapping nah ini ini hasil stakeholder mapping yang dilakukan oleh adik-adik kita di tiga kecamatan ya Kang Alwi ya jadi ini adalah yang akan saya sampaikan adalah hasil dari analisa stakeholder yang dilakukan oleh adik-adik kita di tiga kecamatan di Coblong Bojongloa Kidul ya Bojongloa Kidul dan satu lagi di Bandung Kewetan ya itu-itu tiga wilayah yang kemudian menjadi area daripada program ini dan selama dari bulan apa ya mungkin tiga bulan terakhirlah berproses terus bersama pihak kecamatan orang muda di sana saya coba sampaikan hasil dari apa ya pemetaan analisis stakeholder yang sudah dilakukan Bapak Ibu teman-teman saya coba sampaikan hasilnya dari bagian dari ini ya survei pemetaan yang dilakukan oleh program menambahkan yang sebetulnya dari Kang Alwi tadi bahwa secara umum programnya seperti ini tujuannya jadi ini mengembangkan keselamatan kesejahteraan dengan perkotaan dari sisi orang muda kemudian ada tiga hal ini dari kita bicara target usia kemudian stakeholder kunci dan tentu dari outcome-nya ya ini bisa mendukung apa yang dilakukan ini harapannya seperti yang yang lalu sampaikan bisa membuka ruang-ruang untuk mendorong partisipasi orang muda mungkin termasuk pengembangan platform atau sejenisnya yang sesuai dengan tentu kebutuhan dari apa yang dibutuhkan oleh orang muda target dari kegiatan ini dan tentu dari program ini adalah di usia 15-24 tahun sehingga para peserta dalam kegiatan ini pun adalah adik-adik yang ketika kemarin melakukan analisa adalah adik-adik di usia-usia seperti itu nah ini ini dari tujuan daripada stakeholder yang dilakukan ini ada tiga tujuan utama pertama tadi tentu adalah kita coba memetakan aktor-aktor penting dari tiga besaran masalah yang menjadi perhatian orang muda di kota Bandung ini nah tiga kelompok besaran masalah ini yang tadi sudah disinggung dari awal lalu teman-teman rekan-rekan tiga hal tadi bicara mengenai sampah dan polusi bicara keselamatan berlintas dan juga bicara mengenai kriminalitas di perkotaan ini yang kemudian menjadi concern dari stakeholder mapping ini dan orang-orang muda mencoba untuk memetakan aktor-aktor penting dari ketiga kelompok besaran tadi di stakeholder mapping kemudian mencoba menyusun profil aktor ini aktor-aktor nya berdasarkan tadi berdasarkan apa namanya apa poter potensi dan ini pada tiga kelompok masalah tadi kemudian mencoba kemudian dari sana juga melihat kepentingan dan potensi para aktor ini untuk pengembangan program pemecahan masalah tentunya di kota Bandung jadi ini dari tiga tujuan utama dari stakeholder mapping dari hasil ini sebenarnya kita punya dua hasil ini pertama kita punya peta masalah dan penyebabnya juga kemudian aktor-aktor penting nah ini aktor-aktor penting yang dilihat dari kita coba lihat nah teknik kajian yang dilakukan kemarin adalah sebetulnya mengajak adik-adik di tiga kecamatan ini perwakilan melakukan analisis melakukan stakeholder mapping dengan menggunakan tools sosial analisis klip kita coba melihat dari kolaborasinya legitimasi interes dan power jadi kita coba mengajak anak-anak untuk melihat lebih luas suatu permasalahan dengan menganalisa para aktor-aktornya dari tiga isu tadi dengan menggunakan klip analisis sosial klip analisis nah kemudian mencoba adik-adik melihat profilnya keterlibatan para pihak itu di permasalahan dan tindakannya kemudian menyusun profil para aktor tadi berdasarkan dari kekuasaan kepentingan dan legitimasi ini yang menjadi ini dari klip ya kemudian kemudian data yang diperoleh ini kemudian coba di kita coba profil gambaran struktur pihak-pihak kemudian kolaboratif aktor di dalam penyusunan program kemudian di akhir kita coba mengajak adik-adik untuk memetakan secara visual di dalam diagram pen untuk bisa dapat gambaran yang lebih terlihat itu yang dilakukan proses atau hal yang dilakukan dalam kajian analisis stakeholder order selama proses ini adik-adik dalam prosesnya dalam sehari ada yang dua kali workshop ini menuliskan ini prosesnya di satu pertemuan tadi dia mulai menuliskan pihak yang terkait masalah mengidentifikasi potensi yang dimiliki membuat ranking kategori setiap pihak kemudian mengelompokkannya ke dalam diagram pen untuk klips analisis sosial itu yang kemarin dilakukan oleh adik-adik di tiga tempat tadi nah ini diagram pennya seperti ini kita coba memetakan para aktor ini di tiga area sebetulnya tiga area aktor ini di yang biru ini bicara power kita bicara power yang biru ini kita bicara power di sini kita bicara power kemudian bicara legitimasi di bagian merah ini bicara legitimasi di bawah legitimasi pengakuan ini kemudian ada bicara aktor-aktor yang teribat di kepentingan tiga hal ini kemudian coba untuk dilihat dipetakan untuk melihat potensi-potensinya dan sebetulnya yang kemudian menjadi aktor utama ini ada di tengah kelompok-kelompok atau aktor-aktor yang dominan dan juga kepentingan ini yang dua hal ini yang kemudian akan menjadi sebetulnya akan menjadi ini utama ke depan target utama ke depan dimana kelompok dominan ini tentunya sebagai subjek untuk bisa mendorong lebih jauh keterlibatan dari kelompok kepentingan ini atau yang lebih ke marginalized grupnya untuk bisa lebih dilibatkan ini ada keluar sementara di kekuasaan dan pengakuan ini kita bisa angkat untuk menjadi semacam kekuasaan ini bisa jadi potensi dukungan karena dia punya kekuasaan untuk pengakuan yang legitimasi ini mungkin di pendampingan proses mereka punya kapasitas untuk pendampingan proses ini area-area yang akan dibantu dilihat tadi hasilnya oh ya oke ini bicara ini ya kalau bicara legitimasi interest dan power kurang lebih akan seperti ini nah prosesnya kemarin ini ada prosesnya pemetaan ini di tiga kecamatan melibatkan perwakilan Karang Taruna nah ini unik ya Karang Taruna ternyata ketika bicara anggota Karang Taruna itu memang komplek ya dari berbagai kelompok ternyata dari sisi usia kemudian ada yang sosial ekonomi juga kemudian bekerja tidak ada yang sekolah bekerja kuliah itu ada yang tidak bekerja juga kemudian keseharian mereka juga cukup akrab dengan situasi atau masalah-masalah yang ada di lingkungannya karena ini termasuk organisasi yang ada di wilayah wilayah jadi kewilayahan ini yang menarik ternyata Karang Taruna ini memang menarik karena dia jadi organisasi yang kewilayahan dan sepertinya cukup punya relasi makanya makanya kemudian tiga kelompok ini ini ada kurang lebih di bulan Mei selama bulan Mei ini berproses bersama teman-teman kita di Karang Taruna di Coblong Bandung Wetan dan di Bojongol Kaler ini selama proses-proses di di itu yang prosesnya kemudian 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 nah ini secara peta kita lihat ini biar seperti POI juga dikasih peta ada tiga wilayah kita petakan ini Coblong di atas ini Coblong kemudian di tengah ada Bandung Wetan dan Bojongol Kaler secara kecamatannya memang ini kemudian ini secara visual nah apa kemudian yang masalah-masalah dan apa penyebabnya yang dilihat oleh orang muda di tiga kecamatan ini Coblong Bandung Wetan dan Bojongol Kaler yang pertama tadi ya masalah pertama yang dilihat itu masalah sampah dan polusi udara ini dia melihat bahwa untuk Coblong misalnya oh masalahnya di sampah polusi udara penyebab nah ketika bicara penyebab memang ini mulai dari bicara kesadaran masyarakat sampai bicara sistem pengelolaan sampai bicara TPS-nya TPA-nya sampai bicara kedisiplinan dalam membuang sampah sampai bicara juga ketika bicara ini adalah polusi jadi lebih luas lagi melihat bahwa polusi udara ini karena kendaraan akan meningkat pembangunan sebagainya di Bandung Wetan secara sekilas kita bicara memang fasilitas tempat sampahnya yang kurang kesadaran untuk membuang bang ini kemudian petugasnya dilihat apa namanya kemudian petumpukan sampah ternyata ada isu ekonomi juga bicara ekonomi bahwa ada wisata-wisata kuliner yang muncul untuk membangun perekonomian juga ternyata menyebabkan kemacetan kemudian jemlah motor bertambah kemudian pemukiman padat jadi orang-orang muda ini melihat bahwa oh sampah ini ada isunya di pemukiman padat mungkin ya kemudian melibatkan para pedagang melibatkan para pedagang juga yang yang membuang sampah sembarangan bicara kesadaran kembali tadi sama ya kesadaran terlalu kemudian apa ya bicara juga konsep pembangunannya mereka bicara kemudian konsep kendaraan kesedaran berkendaraan juga kemudian perubahan lahan perubahan lahan hijau misalnya untuk menjadi perubahan dan pengijuan ini jadi melihatnya dari sisi ekonomi dari sisi sosial mungkin dari sisi perilaku individu dari sisi jadi anak muda cukup mempunyai kita pikir cukup mempunyai pandangan yang luasnya untuk melihat masalah-masalah kemudian mengenai masalah kedua mengenai apa keselamatan lalu lintas ini bicara ini ada isu-isu atau masalah-masalah yang anak-anak muda kita lihat anak muda potret ini adalah macet kecelakaan lalu lintas ketidaknyamanan pejalan kaki dan disabilitas jalan kualitas jalan mungkin berubah kemudian di bandung wetan ini ada sama macet kecelakaan penyempitan jalan trotoar yang tidak nyaman barapan liar angkutan umum tidak tertib ini yang dilihat di bojong gol karir sama tambahannya adalah mungkin sarana fasilitas yang lalu lintas yang macet penyalahgunaan fasilitas juga jadi ini dan kemudian polusi nah ini penyebabnya kembali anak-anak muda ini melihat kalau secara umum ada nanti ekonomi ya disini ya ada bicara KP banyak KP lahan parkir kemudian di pertokohan ini di bandung wetan tidak punya lahan parkir kemudian bertambahnya apa namanya ini kemudian sama tidak patuh juga terhadap mereka jalan penerangan jalan pengendara di bawah umur kondisi tidak prima kendaraannya kemudian kondisi trotoar sampai ke prosedur pembuatan sim apa namanya jadi anak-anak melihat jadi lebih luas secara fisik lingkungan kemudian secara personal dari orang-orangnya kesadaran juga beberapa aspek ini bicara memang ekonomi juga karena penggunaan lahan parkir untuk berjualan berarti ada para pedagang yang memanfaatkan lahan-lahan baik itu pedagang kelima maupun bisnis-bisnis besar yang kemudian jadi menimbulkan kemacetan karena sangat viral sangat laku mungkin malah jadi semakin macet itu kemudian banyak hal termasuk kurang disiplin nanti mungkin ini bicara kepersonal dan sebagainya jadi ada sudah lebih luas sangat luas kami kemudian ini mengenai kejahatan kriminalitas ada berbagai masalah yang anak-anak muda angkat ini mulai dari pencurian kriminalitas pencurian kekerasan begal narkopika pencurian kendaraan motor kekerasan dalam rumah tangga perundungan mungkin media sosial pelecehan seksual narkoba prostitusi kekerasan di rumah tangga perkelahian antara kelompok ada juga perkosaan pelecehan penyipuan narkoba nah ini ini hal-hal yang dilihat keseharian atau hal yang dipotret oleh adik-adik kita di diskusi atau di pemetaan masalah di awal ini yang yang kemudian dipertahkan ada beberapa penyebab mulai dari bicara ekonomi bicara pergaulan relasi antar kelompok pergaulan juga bicara edukasi education bicara juga kondisi skikis atau psikologis dari anak-anak karena mungkin tinggal di kota atau si kota beberapa wilayah sempit dan sebagainya itu berpengaruh kemudian ada drug juga berpengaruh bisa jadi karena kondisi jalan yang mereka lihat karena mungkin sepi kurang penerangan sehingga tadi ada beberapa taman-taman yang seharus jadi ini mungkin malah jadi are-are kejahatan kemudian orang tua mungkin relasi kesibukan dan sebagainya perkelihan terkelompok juga pengaruh alkohol mungkin perilaku pengaruh lingkungan percarian orang tua ini ada psikis psikologis berpengaruh mungkin karena cinta anak-anak muda pasti masuk cinta acaman paksa nah ini KDR kekerasan dalam pacaran mungkin seperti itu mungkin banyak terjadi anak-anak muda lihat sama ini pergaulan kurang perhatian orang tua itu Bapak Ibu teman-teman itu masalah-masalah dan penyebab yang anak-anak muda potret dari tiga masalah utama yang diangkat yang dilihat di awal sebagai masalah utama di isu set and solve city nah kemudian ini nih kemudian apa namanya kita lihat bahwa analisa penyebab secara umum anak-anak muda ini yang menjadi perhatian anak-anak muda memang tadi bicara personal bicara sosial dan lingkungan ini yang yang kemudian apa ya dilihat juga tadi Kang Auli sudah menyampaikan di awal ini kemudian ini kita lihat juga di situasi kondisi di temuan-temuan di hasil analisis masalah dari para anak muda ini bicara kondisi ekonomi tadi ya perdagang menggunakan trotoar misalnya seperti itu bicara kondisi ekonomi tadi ada kondisi hubungan keluarga beberapa dan misalnya oh sorry kondisi ekonomi misalnya kayak ya tadi KPKP-nya banyak jadi kemudian secara ekonomi menhingkat tetapi pada situasi berpengaruh pada lingkungan sampah dan lalu lintas kemudian hubungan keluarga ini ada mungkin ada situasi-situasi masalah-masalah di hubungan keluarga sehingga kurang pengawasan dan sebagainya muncul tadi kejahatan atau ini kemudian kesadaran kepedulian tadi ya ada SIM mungkin di bawah umur kemudian apa namanya penggunaan helm ngebut balapan dan sebagainya mungkin kemudian permasalahan psikis juga ada ini banyak sekali tadi muncul di sosial tadi ya mungkin hubungan terkelompok pergaulan di kota dan sebagainya ini muncul di potret banyak ini oleh anak muda kemudian di lingkungan sarana tadi kualitas trotoar kualitas jalan mungkin seperti itu yang dilihat kemudian kebijakan juga mungkin padat tadi ada beberapa memang ini wilayah-wilayah padat di Taman Sari Bojong di Bandung dan ini cukup padat ini tiga wilayah ini cukup padat juga pengelolaan lingkungan ada beberapa isu yang disampaikan oleh anak muda lanjut ini minta maaf lanjut sedikit satu lagi oke oke ini tadi kita coba mengajak adik-adik kemudian dari adik-adik sudah memetakan adik-adik memetakan kemudian kita mengajak adik-adik untuk mencoba untuk menganalisa mereka mencoba menalisa berdasarkan klip ini kekuasaan kepentingan dan legitimasi kita coba mereka memetakan pihak-pihak atau aktor-aktor yang menurut mereka ada di sana pertama untuk sampah dan polusi jadi mereka melihat bahwa apa namanya pihak-pihak yang punya power ini ada di apa UPT di Termina di Sub Kubutri terkait dengan mobil mungkin Obamen Direkturat Pengendalian Pecapan Udara Dinas Lingkungan Hidup ini menjadi aktor-aktor yang punya kekuasaan sebetulnya kemudian di bawah ada sebetulnya kelompok-kelompok yang ada legitimasi untuk masalah sampah dan polusi ini ada di petugas bank sampah ini punya legitimasi nah kemudian pertemuan-pertemuan itu dan ada kelompok yang tadi sebetulnya dia ada di kelompok yang punya kepentingan dan bisa jadi ini kelompok yang menjadi target dan rentan juga sebetulnya kelompok-kelompok rentan misalnya penebangan daerah umum rumah tangga sampah-rumah warga yang belum bisa memilah PKL pengusaha mikro ada ORMAS UPT pengelolaan sampah bisa jadi ini adalah kelompok yang punya kepentingan bisa jadi mereka akan terdampak kalau ada kebijakan-kebijakan misalnya PKL trotoarnya dibersihkan pasti mereka terdampak seperti itu jadi ini adalah kelompok-kelompok yang mungkin terdampak atau objek dari ini nah ini memang disini kemudian lihat bahwa ada ada di tengahnya ada kampus hotel sila lintas rumah maka ini sebetulnya mungkin bisa jadi perantara untuk mendukung dan yang di bawah ada bicara mungkin bicara kelompok-kelompok yang bicara untuk pendampingan petugas kebersihan TPS dan sebagainya ini secara umum analisa dari sampah polusi ini kita lihat bahwa peserta melihat bahwa persoalan sampah itu rangkaiannya luas panjang bicara dari kesadaran terhadap pengelolaan sampah di lingkungan individu keluarga-keluarga ini sampai ke anak-anak muda ini melihat pengelolaan sampah di tingkat kota jadi dia anak-anak muda ini melihatnya panjang ini yang cukup kemudian mereka melihat aktor penting yang dianggap punya kekuasaan pengaruh dan kepentingan langsung terhadap sampah ini adalah di lingkungan hidup menurut mereka dan kebersihan kota Bandung dinas perhubungan karena menyangkut tadi polusi ini menyangkut angkut menyangkut ini kemudian satuan tugas citarum harum bicara sungai-sungai tadi dinas pangan dan pertania kemudian kantor kecamatan kelurahan dan pasar karena tadi masalah-masalahnya kemudian ada ekonomi ada lingkungan juga ada personal-personal dari isu-isu di tingkat penyebabnya di tingkat permasalahan sampah dan polusi kemudian aktor penting yang punya kepentingan dan potensi terkena dampak dari kebijakan tadi atau kita masuk kelompok rentan misalnya pedagang ke-5 masyarakat yang belum bisa milah sampah pengusaha ekonomi mikro pengangguna kendaraan umum dan pemilik kendaraan-kendaraan ini yang yang bisa jadi mungkin punya kepentingan dan bisa terkena dampak dari kebijakan kalau ada kebijakan kemudian keamanan lalu lintas ini kita melihat bahwa ada DLAK masuk di lalu lintas isunya waktu ini karena lalu lintas juga ada polusi ke sana kemudian RT RW ini dianggap adik-adik ini menganggap karena di lingkungan-lingkungan ini mempunyai legitimasi sebetulnya untuk isu-isu kepermasalahan-permasalahan di keamanan lalu lintas kemudian karena tadi range lalu lintas juga cukup luas ada kelompok-kelompok yang punya kepentingan di sini orang tua pedagang PKL pejalan kaki pengendara karang taruhnya teman-teman pengguna jalan ada pembalap liar ada pengendara di bawah umur anak sekolah dan tukang pakir ini sebetulnya bisa jadi kelompok-kelompok yang menjadi sasaran atau kelompok-kelompok yang mungkin bisa terdampak kemudian ada juga area di Ormas dan kemudian pemilik KP pemilik wisata PD Pasar di isu dan sebagainya dan ada sebetulnya aktor-aktor dominan yang di tengah ini untuk isu ini ada cukup banyak mereka melihat ada PU Satpol PP Tata Ruang Polisi Kelurah Dinas Perdagangan nah ini yang kemudian di arah menjadi aktor-aktor untuk bisa menjangkau si kelompok yang punya kepentingan tadi sebetulnya itu-itu sebutnya teman-teman dan dari sana kita melihat bahwa analisa mengenai kelompok dominan dan rentan ini terdiri dari berbagai kepentingan jadi banyak sekali ini jadi bahwa anak-anak muda ini menganggap bahwa permasalahan kegiatan jalan raya ini memang gak hanya urusan lalu lintas saja tetapi juga atau keamanan saja tetapi juga ada terkait dengan isu-isu sosial dan ekonomi ini yang menjadi fokus anak muda juga sehingga aktornya jadi banyak ya yang didominan dan rentan tadi nah kemudian aktor-aktor yang masuk dominan tadi ya misalnya Dinas Pekerjaan Umum disebutkan tadi Tata Ruang Kepolisian Perdagangan Ormas Dinas Perhubungan dan Satu PP sedangkan aktor-aktor yang mungkin masuk ke kelompok rentan atau ini ketika ada kebijakan-kebijakan bisa jadi tadi pada angka kelima pengguna jalan anak sekolah tukang parkir anak teruna ini yang bisa menjadi kelompok-kelompok yang mungkin tarik objek ya objek dan sehingga yang dominan ini menjadi subjek-subjek yang bisa kita dukung untuk melakukan banyak hal terhadap terakhir ini untuk pemetaan ini di kriminalitas kelasian dan kekerasan mereka melihat adik-adik ini ada BNN karena tadi ya beberapa isu drug ya penerangan umum tentara keamanan juga kemudian di bawah yang punya legitimasi tapi gak punya power misalnya kayak ketua geng keluarga orang tua ini menurut mereka punya legitimasi tapi ya gak punya power nah ini kemudian ada kelompok-kelompok yang mungkin terdampak nanti yang ini mulai dari tadi ada pengangguran sarpam gengs motor anak perempuan linmas ini bisa menjadi kelompok-kelompok yang punya apa ya kepentingan dan ini ada kemudian di tengah ini ada yang bersinggungan ini ada guru di kompok ini kemudian ada bandar teman anak ormas RT RW PKK kemudian DP3 AKB Satwa PP dan habitasi karena beberapa isu menyangkut anak di bawah umur juga ya ini yang menjadi peta dan anak-anak melihat bahwa permasalahan kriminalitas kekerasan pelecehan itu bisa terjadi dimana saja mulai dari tempat yang private lingkungan sampai ke ruang publik ini terjadi jadi para peserta melihatnya seperti itu kemudian aktor yang penting ini sekaligus juga dominan mulai dari lingkungan PRT mungkin RW Sikolo PKK orang tua pengadilan agama BNN dan pusat rehabilitasi ini menjadi aktor-aktor penting kemudian memasukkan ke sana sepertinya mencerminkan pemahaman bahwa pemangku kepentingan dan wilayah yang cukup luas ya di Bandung kemudian anak-anak mudiknya juga mulai memetakan bahwa aktor-aktor ini gabungan lah penting ini dari mulai lembaga resmi profesi individu yang dianggap punya pengaruh di lingkungan mereka sehingga mungkin masuk kemudian aktor penting yang merupakan kelompok penentan tadi pada posisi punya pentingan itu anak perempuan petugas keamanan penduduk dan anggota geng ini yang akan dipengaruhi kesimpulan terakhir ini bahwa keterlibatan aktor penting yang masuk dalam kelompok dominan berpotensi untuk memberikan dukungan terhadap program dan berbagai bentuk jadi ketika adik-adik sudah mampu memetakkan kelompok dominan ini penting ya karena ini jadi potensi untuk mendukung kemudian keterlibatan aktor ini penting keterlibatan aktor ini penting karena tadi ya kelompok ini berpotensi terkena dampak dalam pengembangan program ini kemudian selain kedua kelompok di atas aktor penting yang lain masuk adalah kelompok yang tadi ya punya power ya punya power pasti potensial kuat menekan berpengaruh dan aktor penting yang diharga masyarakat kelompok ini berpotensi memberikan dukungan kepada kelompok dominan ya tadi jadi ada kelompok dominan dan ada kelompok yang punya power nah kelompok yang punya power ini punya potensi untuk mendorong kelompok dominan untuk melakukan sesuatu gitu dan ini bisa menjadi jembatan komunikasi antara penyelenggara program nah yang dibawa tadi dengan kelompok yang rentam atau terpinggirkan ini bisa menyambung ya kemudian terakhir nih aktor yang terdekat dengan para pemuda adalah aparat kewilayahan saat ini kalau bicara-bicara di wilayah ya kemudian organisasi masyarakat juga merupakan lembaga yang ada di wilayah sama seperti harinya Kalang Taruna tapi mungkin belum bekerja sama banyak ya di antara kedua kelompok ini kemudian Kalang Taruna juga mungkin jarang bekerjasama dengan pemerintah daerah meskipun ada di area itu kemudian kerjasama dengan perusahaan biasanya untuk event-event saja 17-an rata-rata sepertinya atau lomba ya event-event kesana saja kerjasama kemudian di tingkat kota Kalang Taruna sudah mulai diundang di Musrembang di kelurahan sebetulnya tetapi dari apa yang banyak dibicarakan mereka sebetulnya belum diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses penyusunan atau perumusan jadi mereka lebih terlibat hanya untuk undangan-undangan saja ketika Musrembang jadi proses aktifasinya kurang begitu diribatkan untuk di beberapa wilayah nah itu teman-teman atau Kang Alwi teman-teman bapak-bapak itu rekan-rekan itu adalah hasil dari analisis stakeholder yang banyak melibatkan adik-adik ya ketika prosesnya ini dilakukan bersama dengan adik-adik kita di tiga kejamatan itu Kang Alwi mungkin sebagai gambaran kalau mungkin agak terlalu panjang tapi kita ingin memberikan itu mungkin untuk report resmi dan sebagainya masih di ini Kang Alwi ya nanti kita bisa share itu Kang Alwi terima kasih banyak mas cukup menarik semua ya dua-dua studi ini ya dari dua studi ini saya jadi menjadi menjadi semakin yakin gitu ya dasar dari literatur yang sudah kita baca bahwa sebenarnya pemuda itu atau anak muda itu mempunyai potensi sangat besar dalam melihat diri sosial dan lingkungannya gitu ya kalau mereka diberikan ruang dan waktu yang cukup dan tepat mas Eko ya hasil dari teman-teman Poi sebelumnya juga sudah satu bukti bahwa pemuda itu bisa melihat lingkungannya masalah-masalah dimana bahkan juga fenomena yang ada di mereka mereka tangkap sebenarnya dan kalau misalnya ada platform satu platform atau bentukan seperti OpenStreetMap itu bisa membantu mereka untuk mensuarakan suara mereka sebenarnya bahkan tadi kalau dari hasil studi gerak pada saat FGD keluar banyak juga ternyata ya apa yang mereka suarakan apa yang mereka rasakan dan juga mereka mungkin kekhawatiran juga dan siapa-siapa yang mungkin bisa dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ya Mas Eko Mas Eko masih mute ya betul ini apa ya tadi anak-anak muda jadi punya pandangan sebetulnya punya pandangan luas selama ini ya cuman sepertinya ruang-ruang untuk untuk melihat perspektif itu mungkin belum masih belum belum banyak sebetulnya sudah banyak tapi untuk ketika bicara lebih dilibatkan secara kalau bersuara sudah lah mungkin banyak bersuara tapi untuk terlibat secara apa ya ini bagian dari proses musrenbang misalnya dari proses berkelanjutan itu masih sepertinya masih perlu diberi tambahan ruang dan dari dua suli ini juga nanti bisa mengkerucut ya Mas Eko ya dan apa kira-kira yang kita bisa upayakan dari setiap isu itu menjadi satu solusi bersama-sama dengan anak muda ya selain ada generasi idea dari hackathon-hackathon yang akan kita lakukan ke depan gitu ya betul-betul karena udah sepertinya tadi masalah secara umum kemudian mengerucut juga beberapa masalah utama penyebab-penyebabnya dan juga sepertinya aktor-aktor utamanya sudah mulai dipetakan sehingga ketika dari mungkin ketika hackathon ke depan ketika mengembangkan apa namanya semacam pendekatan apapun itu apa namanya problem yang akan disolvenya sudah 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 terlihat jadi mereka akan lebih tajam sepertinya karena ketika bicara aplikasi atau apapun kita akan bicara kedua ya pengguna dalam hati kemudian sebetulnya ada teman-teman yang tadi kalau di apa namanya diagram pen tadi ada kelompok-kelompok yang bisa jadi terpinggirkan punya kepentingan tapi mereka nggak punya suara tapi mereka terdampak untuk kebijakan apapun nah ini yang sebetulnya saya pikir dengan analisa tadi dan yang dilakukan POI dengan peta-peta dan apa namanya tadi menemukan aktor ini sehingga akan lebih jelas maksudnya kalau ya untuk jadi semuanya kan ada kelompok kepentingan yang ketika kebijakan dilahirkan atau sesuatu dikembangkan kelompok ini yang harus menjadi apa ya menjadi perhatian utama sebetulnya karena mereka yang akan terdampak untuk apapun kebijakannya yang dikeluarkan dan selama ini bisa jadi kelompok-kelompok ini kan belum terakomodir dengan pemetahan ini jadi kelihatan ada kelompok-kelompok yang meskipun sekarang mungkin sudah ada kebijakan-kebijakan mengenai sampah lalu lintas keamanan tapi kelompok ini belum dianggap sebagai objek yang terlibat itu sih Kang Alwi mungkin dalam prosesnya anak-anak muda nanti harus dilanjutkan dengan berdialog dengan kelompok tadi untuk mengembangkan sesuatu sebelum saya lanjutkan untuk tanya-tanya jawab ke teman-teman yang ada di dalam acara hari ini mungkin ada satu untuk sebagai satu kualifikasi atau untuk lebih komprehensif ada pertanyaan dari saya mungkin dan mungkin itu juga pertanyaan dari beberapa teman tadi ada tiga kecamatan yang menjadi lokasi studi baik dari teman-teman poin bateri dan juga gerak ada Bandung Wetan Coblong dan juga di Bojongluakaler mungkin kita boleh tahu kenapa bisa dipilih tiga kecamatan ini dan juga mungkin apakah tiga kecamatan ini bisa menjadi representasi dari kota Bandung yang kan kota Bandung ada 32 kecamatan kenapa hanya tiga apakah tiga ini juga menjadi sampling yang setidaknya mewakili baik itu secara fisik kota Bandung dan juga tadi keragaman warganya gitu ya bahkan juga keragaman dari isu-isu yang ada di kota Bandung mungkin dari bateri dulu ya ya saya boleh share screen mas silahkan jadi ini merupakan sebenarnya langkah awal ya sebelum kita melakukan tadi survei segala macam itu pertama kita lakukan pemilihan sampling area nah dari konsorsium projek konsorsium S2City Bandung ini bersama-sama dengan WRI dan juga gerak itu akhirnya kita menentukan kriteria yang bisa kita gunakan untuk pemilihan si area yang akan kita survei karena kan dalam waktu yang singkat ini kita gak bisa survei seluruh kota Bandung jadi inilah kriteria-kriteria yang kita gunakan yang pertama ada demografi itu kita lihat dari kepadatan penduduk serta kepadatan penduduk usia mudanya terus dari sosial ekonominya kita lihat dari kepadatan bangunannya di kota Bandung satu kota Bandung lalu kita lihat tadi tingkat kriminalitas jadi jumlah tindakan tindak kriminalitas yang terjadi di kota Bandung serta terakhir itu infrastruktur atau fasilitas pendukung yang terdapat di kota Bandung itu nah dari sini kita buatkan petanya seperti ini lalu kita overlay gitu kita tumpuk semua gitu sudah kita tumpuk semua akhirnya muncullah rekomendasi ini keseluruhan dari kriteria tadi kalau kita lihat kan dari yang satu ada bojong lakaler ini tingkat keparahannya gitu ya istilahnya tingkat keparahannya kita lihat dari sini banyak yang muncul di atas itu bojong lakaler coblong dan Bandung Wetan ya dari rekomendasi satu dan dua akhirnya kita sepakati untuk ngambil bojong lakaler coblong serta Bandung Wetan seperti itu mas terima kasih Mbak Tri mas Eko mungkin mau menambahkan apakah ada salah satu metodologi sendiri kenapa dipilih tiga itu apakah sudah mewakili juga kota Bandung dari konteks permasalahan di tiga kacamatan ini mas Eko sama seperti Mbak Tri tadi ya bahwa memang kalau bicara Bandung luas komplek besar sangat tapi kalau secara ini kemudian kenapa tiga wilayah tadi memang tadi berusaha untuk mencoba mencari wakil-wakil wakil-wakil dari ini dan juga sebetulnya banyak diskusi dengan POI juga untuk sebagai dasar tadi ya untuk dasar-dasar ini kalau kita melihat sebetulnya dari sisi kompleksitas juga mungkin kalau data-data data-data awal data-data awal yang mencoba untuk study-nya itu seperti itu kemudian bicara dengan teman-teman POI dan sebagainya menemukan mungkin Mas Windu bisa menambahkan Mas Windu untuk wilayah karena di awal banyak-banyak ini Mas Windu silahkan ada ya memang selain dari data-data yang disampaikan oleh teman-teman POI tadi kita juga tidak bisa melepaskan apa namanya perubah benar-benar bahwa dalam menjalankan program yang kita punya data yang cukup singkat itu kita butuh kedekatan secara maupun personal ataupun secara apa kinerja gitu ya dengan pihak-pihak kait dan kita sudah pernah melakukan beberapa kegiatan di 3 wilayah tersebut sebelumnya nah itu memudahkan kami untuk melakukan penerjatan ke pihak wilayahan sehingga komunikasinya jauh lebih lancar terbukti beberapa kegiatan sangat disupport oleh wilayahan bahkan mereka membentuk penolokasi di pasi pemakaian ruang dan juga pengerahan dari dari teman-teman komunitas atau karantarunannya itu yang sangat membantu juga jadi mungkin sisi sosial ya selain dari sisi apa namanya data-data yang terpampak oleh sisi kita juga harus berimbangkan itu saya terima kasih saya akan buka sesi tanya-jawab untuk semua peserta cuman sebelum kita memulainya silahkan diisi dulu absensinya absensi ini akan kita gunakan untuk mengirimkan materi-materi yang hari ini kepada teman-teman juga kepada semua peserta dan juga ada sertifikat yang akan kita buat sebagai bukti bahwa teman-teman sudah ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan ini saya buka sesi tanya-jawab silahkan apabila yang ingin bertanya angkat tangannya dan langsung membuka mic-nya apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua dari peserta bila ada pertanyaan silahkan dibuka mic-nya langsung dan utarakan pertanyaannya kepada mau kepada siapa selain pertanyaan kita juga butuh pendapat dan juga masukan supaya studi ini menjadi lebih baik apa kira-kira yang masih kurang dan perlu ditambahkan apa kira-kira yang menjadi input lainnya baik di tingkatan pemetaan dan juga di tingkat konteks diskusi silahkan bila ada pertanyaan dan juga masukan kami persilakan kepada peserta untuk membuka mic-nya sambil menunggu pertanyaannya gitu ya kira-kira dalam konteks dua studi ini ya Mbak Tri dan juga Mas Eko bagaimana kita bisa apa istilahnya mendorong gitu ya mendorong satu kebijakan gitu ya ataupun mungkin juga brief dulu gitu ya yang bisa diramu dari dua studi ini kita bagaimana cara mendorongnya gitu ya kira-kira ada apa ide gitu untuk menyatukan studi apa fisik dengan studi sosial itu menjadi suatu studi yang komprehensif dalam mendorong satu polisi yang berbasiskan data Mas Eko masih mute ya sebelum nanti teman-teman Poi ya Mbak Sri saya pikir memang trend saat ini kalau kita bicara apa namanya masukan kebijakan atau ini saya pikir apa yang dilakukan kita lakukan sekarang dengan POI dengan gerak ini sebetulnya menjadi tadi kita bisa kembangkan lebih lanjut apa ya semacam policy paper atau usulan berbasis data ini yang sangat menjadi penting ya berbasis data baik itu tadi data titik-titik data titik-titik rawan titik-titik rentan yang apabila itu dikumpulkan terus itu menjadi sebagai epiden bukti atau data kejadian-kejadian dan kemudian apa ya gagasan-gagasan di tingkat orang muda ini juga semacam data yang bisa diangkat dari apa yang mereka lihat dari tadi dari aspek sosial lingkungan dari aspek apa namanya mungkin personal dari aspek-aspek ekonomi itu yang kemudian apa namanya bisa saling melengkapi jadi selanjutnya sepertinya ya tadi pengembangan apa semacam policy paper atau apa bisa jadi salah satu ya salah satu hal yang mungkin selanjutnya bisa dibicarakan untuk kebijakan dan pada tingkat kecamatan sebetulnya pada tingkat kecamatan data-data yang dihasilkan sekarang ini ketika dikomunikasikan ulang dengan level si orang muda sendiri sekarang taruna orang muda terlibat kemudian level pembuat kebijakan di tingkat kewilayahan di tingkat kelurahan maupun kecamatan ini akan menjadi apa ya tambahan 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 informasi saya pikir tambahan data sehingga rencana pemilayan pun akan mulai saya pikir harusnya bisa melirik data-data ini ini data-data yang siapa tahu sebelumnya belum ada komprehensif untuk melihat seperti ini itu sih Kang Alwi itu bisa-bisa masih di mute Kang Alwi kebalik nih sekarang masih di mute Kang Alwi masih di mute sebelum ke bateri ini ada Ibu Ine dari Discom Info ada Resend mungkin nanti kita lanjutkan ke bateri silahkan Ibu Ine dibuka mic-nya terima kasih Pak Alwi saya Ine dari Discom Info saya tadi tertarik dengan keparan pertama dari Mas Alwi yang menyampaikan ada apa namanya hackathon itu ya nah kebetulan kami di Discom Info juga punya event yang mirip juga sudah berlangsung dari tahun 2018 namanya Bandung Dataton jadi yang kami apa namanya apakah kita bisa berkolaborasi gitu karena memang tahun ini juga rencananya sih kita topik tema yang diangkatnya itu layanan publik gitu jadi mungkin kolaborasinya bisa ya eventnya sendiri atau kita perlu data-data yang sudah dikumpulkan oleh apa tadi Open Street Map gitu ya di Dataton itu sendiri apa namanya kompetisi berbasis data yang hasil akhirnya itu berupa ide-ide gitu ya mungkin ada perbedaan dengan hackathon ya namun kalau bisa sih ada komunikasi lagi untuk kelanjutannya gitu ya karena memang sasaran dari peserta itu sendiri sesuai dengan segmen yang dikerjakan sekarang gitu ya antara pemuda ada datanya juga mencari solusi dan memunculkan ide-nya mungkin itu dari diskom info terima kasih wah ini info yang sangat marik nih Bu Ine ya sudah diberikan info kami di tengah-tengah ini terima kasih Bu Ine kita akan terus kontak-kontakan Bu ya setelah ini Bu ya disini juga nanti ada Mas Windu dan Mbak Tri kalau sudah bisa diberikan kontaknya dalam tadi pada saat absensi Bu ya kita bisa berkontak lebih jauh dengan diskom info kota Bandung terima kasih banyak Bu Ine ini salah satu saran dan juga apa istilahnya tawaran yang menarik ya Mbak Tri ya teman-teman ya ada nih selain diskora diskom info juga nanti ada beberapa di LH juga kita bisa libatkan lebih banyak dalam kegiatan ke depan Bu ya silakan Mbak Tri mau meneruskan tadi pertanyaan tentang konteks bagaimana kita mendorong data-data ini dalam konteks polisi ya saya pendapat juga tadi ya dari Mas Eko dari Gerak ya mungkin data-data yang sudah kita kumpulkan ini bisa jadi tadi evidence-based buat nanti dilanjutkan lagi menjadi sebuah polisi yang di generate oleh pemerintah kota Bandung dan juga selain itu data-data ini kan istilahnya kita sudah memvisualisasi gitu ya memvisualisasikan gitu titik-titiknya dimana gitu jadi mungkin bisa jadi pertimbangan juga gitu ya untuk nanti penentu kebijakan supaya kebijakan yang di yang di generate yang nantinya jadi gitu bisa jadi lebih tepat sasaran gitu karena kan tadi sudah titik-titiknya sudah ketahuan gitu istilahnya dimana lokasinya dimana gitu permasalahannya apa aja yang banyak muncul gitu pola-polanya seperti apa jadi ya diharapkan sih seperti itu data-datanya bisa menjadi salah satu pertimbangan gitu ya membuat kebijakan gitu oke terima kasih Mbak Tri menambahkan Mas Alwi oh silahkan Kak Win ya menambahkan buat Mbak Tri jadi memang data POI itu memang basisnya kan data spasial ya artinya data-data itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana teman-teman penguda maupun kita semua disini yang tinggal di Bandung mungkin itu mengkaitkan bagaimana hubungan mereka kehidupan mereka sehari-hari dengan lingkungan mereka misalnya selama ini mereka tinggal di area misalkan yang banyak di KTM mereka mungkin secara sehari-hari gak akan sadar kalau bisa jadi di area situ rawan tindakan pencurian nah itu bisa terjadi ketika mereka lihat salah satunya mungkin di platform Ushaidi yang telah POI deploy nah ketika mereka melihat platform itu mereka akan sadar oh ternyata di lingkunganku banyak tindakan pencurian ya ternyata itu salah satu kecenderungannya memang terjadi di area yang banyak titik-titik fasilitas finance dan kayak ATM nah jadi yang pertama mungkin terkait dengan kebijakan disini bisa kita arahkan pemerintah untuk pemerintah ataupun pemuda mengusulkan suatu kebijakan yang sifatnya itu membangun awareness terhadap pemuda lalu juga kebijakan yang terkait bagaimana cara agar data spasial itu bisa menjadi salah satu alat monitoring maupun validasi maksudnya validasi itu gini kita kita mengkonfirmasi suatu kejadian selain dalam bentuk data tulisan atau tabulasi kita juga perlu mengkonfirmasikan dalam bentuk kejadian nyata di lapangan nah gimana itu dilaporkan oleh pemuda atau siapapun yang bisa atau menemukan di lapangan terjadi suatu tindakan kriminal atau kejadian atau laporan apapun dituangkan dalam bentuk peta atau platform nah kemudian kan itu bisa jadi ada perbedaan antara data sekunder dengan kejadian real di lapangan dengan mengamati suatu platform nah terus juga terakhir mungkin bisa diarahkan ke ini ya lebih ke pembentukan komunitas pemuda gitu yang memang selama ini kan kalau kita lihat memang pemuda itu kalau komunitas itu masih ber ter apa ya ter tergerik-gerik dalam bentuk misalkan ada komunitas olahraga ada komunitas kegiatan sosial ada komunitas ya macem-macem ya nah mungkin bisa nanti ada suatu komunitas yang memang itu dibentuk untuk lebih memperhatikan masalah-masalah perkotaan kita tahu masalah perkotaan kan gak cuma satu dideng ya tapi itu luar biasa luas nah itu mungkin bisa jadi salah satu harap diberjayaan dari aktivitas kita selama ini di kota Bandung ya mungkin itu tambahannya dari saya oke terima kasih mas Anjar tambahannya memang tadi pada saat ditampilkan slide dari Mbak Tri itu ya tentang di titik kerawanan Krimewes malah berada di wilayah-wilayah yang ada banyak tamannya gitu ya itu menjadi satu paradoks ya satu sisi kita mau ke taman itu mau refreshing gitu ya mau retreat segala macam yang melepaskan penat dan lelah gitu ya tapi ternyata gak aman kesana gitu itu jadi apa jadi paradoks yang di dalam satu tempat gitu ya memang kadang kriminyalas juga menyasar kepada apa kepada apa kerumunan publik ya memang pada saat taman kerumunan publik masih banyak gitu ya tapi ya menjadi paradoks itu menjadi satu temuan bagi saya sih menarik gitu ya oke ini ada mas Windu Raisen kenapa mas silahkan mas ya mungkin saya juga menambahkan sedikit yang bisa terkenalkan tadi memang kalau kita bicara tentang bagaimana hasil dari evidence base yang dilakukan itu bisa mengalami polisi dari pemerintahan jangan di lupakan ada dua hal yang pertama bahwa koordinasi yang dilakukan terhadap pihak pemerintahan dalam hal ini percaya dengan hasil dari evidence base tadi ya karena kita bicara tentang yang rusak berarti kita bicara dengan Binas Keperjaan Umum ya atau BSD, SB, ABM kalau sekarang namanya kalau kita bicara kemacetan berarti dengan kemampuan itu juga harus dilakukan secara konsisten dan berkala gitu ya dan yang kedua adalah juga peningkatan kapasitas dari para pemuda itu sendiri yang ada di wilayahan jadi kalau selanjutnya mereka akan dijadikan sebagai salah satu untuk untuk melakukan perubahan ini peningkatan kapasitas mereka itu juga harus dipilihkan dengan sesama dan dijadikan prioritas ya kalau saya pikir karena itu juga yang menjadi amunisi utamanya untuk sebuah perubahan ini yang seringkali bahwa para pemuda itu pada akhirnya setelah kegiatan kegiatan itu ditinggalkan ya itu kan salah satu yang sangat membuat mereka menjadi antipatu biasanya terhadap program-program yang sudah dibawa oleh sebagainya jadi kalau memang kita berharap bahwa ada monitoring yang bisa dilakukan oleh para pemuda untuk kapasitas mereka meningkatkan dulu supaya mereka paham diendonsenya dan skema seperti apa terima kasih saya masih membuka sesi tanya-jawab kepada peserta silakan apabila ada pertanyaan dan juga masukkan dan juga mungkin ide apapun yang bisa disampaikan dalam ajang sesi ini tadi kita juga mendapatkan satu sambutan dan ajakan yang luar biasa dari Diskop Inhoa Bandung untuk terlibat dalam kolaborasi di Bandung Data Town yang mungkin juga sangat mungkin akan berkaitan dengan hackathon yang akan kita lakukan di bulan Juli nanti yang dari yang lain mungkin ada dari teman-teman pemuda di tingkat kota dan kecamatan ada tambahan atau masukkan ada juga mungkin klarifikasi atau konfirmasi dari data-data yang sudah ditampilkan tadi ini kita bisa jadikan ajang sebagai klarifikasi dan atau triangulasi data di sini apakah ada yang ingin menambahkan atau juga ingin menyanggah atau ada juga yang ingin memberi masukan lainnya itu gimana nih kalau teman-teman pemuda yang lain dari bu ini itu mungkin masih resen kayaknya resen yang tadi itu oke 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 bila tidak ada mungkin kita bisa simpulkan di acara hari ini gitu ya terima kasih banyak teman-teman ibu ini dan juga pak salman dan juga teman-teman lain pemuda-pemuda yang hadir di saat disemiasi ini kita kita sudah di ujung akhir acara gitu ya dua studi yang sudah dilakukan oleh Perkumpulan Open Street Indonesia dan juga gerak di kota Bandung sejak di bulan April sampai ke bulan akhir Mei sudah dipaparkan dan masukan-masukannya kami mungkin akan terima pada saat sekarang mungkin tidak ada mungkin nanti ada masukan pada saat di email ataupun di di dalam sosial media kami sangat sangat dengan berbesar hati ya apabila ada masukan dan input lain terhadap diskusi dan juga studi-studi yang sudah dilakukan karena itu akan menambah hasanah dan juga menambah studi menjadi lebih berkualitas terus kedua terima kasih banyak kepada ibu ini dari skom info yang sudah memberikan satu informasi yang penting bagi program kedepan dalam kerjasama yang lebih erat dengan OPD-OPD di Kota Bandung selain juga dengan Dispora dan juga dengan DLH dan juga Dishub kami sendiri sangat bersepulakasi dengan tawaran itu bu nanti kita akan lanjutkan dengan komunikasi yang lebih intens bila tidak ada pertanyaan lanjut mungkin bisa kita tutup saya mewakili Pak Dadang Setiawan yang telah membuka beliau sedang ada pertemuan dengan Sekda juga dengan tim kami juga di Sekda untuk membahas beberapa hal karena kami saat ini sedang ada double kegiatan sebagian ke dengan Bapak Sekda dan juga di event ini bila begitu saya tutup acara hari ini terima kasih banyak atas pembicara Ibu Trit Selazar dan Mas Eko dari Gerak dan teman-teman semuanya yang hadir di saat ini Assalamualaikum Warahmatullahi Mas Windu mungkin ada kita enggak foto bersama dulu ya mungkin bisa sebelum kita tutup bisa dibuka kameranya untuk foto bersama silakan gila teman-teman sudah mengirimkan apa tadi absensi untuk teman-teman kurang-kurang di tingkatan wilayah silakan akan menunggu sertifikatnya ya oke masih ada lagi akan buka video silakan masih ada yang buka video lagi silakan oke ya kita foto bersama ya dalam hitungan 1 2 3 silakan hitung lagi 1 2 dan 3 bergaya ya terima kasih banyak teman-teman semuanya semoga sehat-sehat selalu nantikan beberapa kegiatan kita ke depan juga akan melibatkan teman-teman semua ada beberapa yang akan kita informasikan di bulan Juli dan juga di bulan Agustus saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih